Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan kucang Padahal sebenarnya saya tahu itu dia itu mau kirim Alhamdulillah karena udah Seakan dendam kesumat kepada Ari Kriting Nursyah Ibu dari Indah Permata Sari Tamer Stuy Kini meskipun Indah Permata Sari punya anak dari pernikahannya bersama Ari Kriting Nursyah masih menutup hati hingga akhirnya dirinya mengungkapkan bisa damai dengan dua syarat Rukiah dan juga Sumpah Pocong Majukan dua syaratnya itu Sumpah Pocong dan Rukiah untuk membuktikan Kalau Ari Kriting tak melakukan guna-guna kepada Indah Permata Sari Ibu dari Indah Permata Sari pun menginginkan ini agar sebuahnya clear Namun nampaknya tak ditanggapi oleh Indah Permata Sari dan juga Ari Kriting Dengan tegas menyebutkan Ari Kriting memakai guna-guna bahkan pelet Indah Permata Sari Nursyah mengingat masa-masa Indah bersama sang anak Indah Permata Sari Sebelum dijamret oleh si Kriting Menurut Nursyah anaknya berubah setelah mengenal Ari Kriting Bahkan tak ingat kepada sang ibu Nyampe kan anaknya udah tidur juga kan Cuman Andai tuh baca lah Baca dulu apa yang anda kirim itu jangan hanya asal kirim-kirim Kucak Barin Kalau anaknya udah tidur Karena kan tadi ditinggal sama dia kerja kan Terus aku ngasih tau juga Kalau ada tantenya kita mamah iduh udah nyampe di rumah Terus dibalas sama dia nih Nih Dibalas aja nih kayak gini Pas ku baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maksud Anak buru Itu kayak kurir lagi ngabarin Bu barangnya udah terkirim ya Merasa dirinya benar bahkan menyentil tentang pengakuan dosa Ibu Nda dari Indah Permata Sari menginginkan Ari Kriting Sumpah Pocong dan juga Durukia Sarat dua sarat Untuk damai bersama dirinya Dan untuk Indah Permata Sari dan Ari Kriting diakui oleh dirinya Direstui Bahkan hingga kini Ibu dari Indah Permata Sari pun seakan tak mengagap cucunya Mengaku membenci Ari Kriting bahkan tak mau mengakui Indah Permata Sari dan Ari Kriting lagi Namun Nursyah masih menerima uang bahkan umroh dengan uang Indah Permata Sari Kini saat Indah Permata Sari dengan Ari Kriting beli rumah baru yang mewah Nursyah menyebutkan harta Indah Permata Sari adalah hartanya Tak malu mengungkapkan itu meski dirinya dihujat netizen di sosial media Jangan kirim-kirim sembarangan aja kamu harus tau apa yang kamu kirim Itu aku lagi di jalan Ini Kerajaanmu tiga singkat dibanding jadinya Hey boys and girls If you like our video subscribe here Click here for our new videos And click here for something just for you Thank you If you like our video And collating Wee You Let's see Terima kasih.